Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di Info K3 RSID Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait dengan bedah MFK8 Teman-teman yang ingin tahu bedah MFK1234567 Silahkan cek video di akun untuk kami Oke, bedah MFK8 ini berbicara soal utilitas Oke Kita langsung mulai saja ya Jadi untuk MFK8 di standar 2022 Ini tidak terlalu berbeda dengan saat SNARS ya Baik dari elemen penilaiannya, maksud dan tujuannya Maupun item-item dokumen atau regulasinya Oke, untuk MFK8 sendiri menarapkan pelaksanaan proses memastikan sistem utilitas Berfungsi efisien dan efektif Dengan maksud dan tujuan di sini adalah Seluruh utilitas yang ada di rumah sakit Nah, sistem utilitas ini mencakup apa saja? Listrik, air, ventilasi, aliran udara, gas medis, dan uap panas Jadi, kalau teman-teman bingung nih, utilitas itu apa Ini di standar ini sudah dijelaskan Kalau cakupannya adalah listrik, air, ventilasi, aliran udara, gas medis Dan utilitas ini berbeda dengan fasilitas yang disebut di MFK3 atau 4 Kalau fasilitas lebih ke peralatan-peralatan yang ada dalam suatu ruangan Kalau utilitas atau utility, ini sudah spesifik di listrik Dengan turunannya, air dan turunannya, ventilasi dan tururannya, aliran udara, gas medis, uap panas Seperti itu Jadi, jangan kebalik Jangan sampai kalau standarnya dia minta pemeriksaan fasilitas Jangan teman-teman berikan fasilitas yang dikatakan utilitas Itu beda untuk penilaiannya Jadi, masing-masing ada poin penilaiannya masing-masing Formnya pun masing-masing Oke, yang penting dalam MFK8 ini adalah Nah, ini nih Baik air, listrik, terus juga aliran udara, gas medis itu dapat berjalan 24 jam Setiap hari dan dalam 7 hari dalam seminggu Nah, intinya itu di MFK8 ini adalah Bagaimana utilitas yang ada di rumah sakit mampu beropersonal secara penuh 24 jam secara terus-menerus setiap hari 7 hari dalam seminggu Intinya itu di sana saja Oke Terus juga di MFK8 ini Nanti juga akan ada terkait dengan kualitas ya Kualitas air, motu air Itu juga sempat disinggung di sini Oke, kita lanjut saja langsung ke Regulasinya Nah, untuk regulasi teman-teman bagi yang ingin membuat panduan atau program Program utilitas Pastikan poin A sampai E ini ada di dalam regulasi teman-teman Apa saja itu? Ketersediaan air, listrik 24 jam Lalu, daftar inventaris Pemeriksaan pemeliharaan perbaikan Jadwal pemeriksaan uji fungsi pemeliharaan Pelabelan dan ada tuas-tuas kontrol sistem utilitas Untuk membantu pemadaman darurat secara keseluruhan Oke Lalu, elemen penilaiannya apa saja? Yang pertama, rumah sakit menerapkan proses pengolahan sistem utilitas Jadi, yang pasti teman-teman buat Silahkan buat panduan atau programnya Ini kalau teman-teman sudah ada di MFK 1-2 Itu harusnya sudah ada Baik, panduan Panduan Ini atau program ya Bukan atau, tapi dan Dan program Utilitas Oke Ini yang pertama Nah, nanti di dalam program ini Pastikan itu sudah masuk poin A sampai E Yang tadi disebut di atas nih Maka yang disebut lagi Oke, ketika sudah melihat ke sebelah kanan sini Instrument survey Maka ini sudah berupa bukti pelaksanaannya Yang pertama, ketersediaan air dan listrik 24 jam Dalam waktu 7 hari dalam seminggu Nah, penting di sini Jadi, gimana sih cara kita melengkapi poin A ini Satu titik A ini Nah, teman-teman silahkan buat kajiannya terlebih dahulu Nah, kajian ini adalah Meliputi Apakah Sumber air utama maupun sumber air alternatif di rumah sakit Teman-teman itu Mampu Menyediakan Air secara terus menerus Jadi, silahkan buat kajian Kebutuhan dan kemampuan Air dan listrik Kalau listrik Nah, kalau untuk air Kita satu-satu dulu ya Nah, silahkan teman-teman hitung Kapasitas Jadi kan kalau untuk sumber air itu ada dua ya Air sumur Air utama dan air alternatif Nah, air utama ini bisa diambil dari air tanah atau air sumur Juga dari PDAM atau PAM Nah, itu silahkan diatur di sana Nah, nanti Baik itu sumber air utama atau alternatif Pasti teman-teman bakal punya kapasitasnya Nah, untuk cara menghitung kapasitas sendiri Sebenarnya Teman-teman casting sudah pasti tahu ya Karena kita tinggal Melihat volume Tangkinya itu berapa Lalu hitung debit air yang masuk berapa Silahkan pakai rumus Nanti akan keluar Berapa liter dalam satu tangki Dan nanti kalau untuk terus-menerusnya Bisa teman-teman lihat debit airnya yang masuk Dan satu lagi yang penting Pembandingnya adalah Jumlah bed yang ada di rumah sakit Jadi kalau tidak salah Satu kamar itu Membutuhkan 500 liter Satu kamar rawat inap ya Itu membutuhkan air Hitungannya itu 500 liter Saya lupa itu per hari atau per rawat inap ya Walaupun per hari Itu Nah, ini Untuk Ini juga saya belum menemukan Apa namanya Standarnya ya Apakah 500 liter Apakah 50 liter Karena ada dua versi Nah, teman-teman silahkan cari aja Biasanya teman casting itu lebih memahami Nah, jadi Kalau dalam satu rumah sakit Dia punya 100 bed otomatis Kita ambil standarnya itu Satu kamar atau satu bed Itu adalah 50 liter kebutuhannya Silahkan kali aja 50 liter dikali 100 bed Atau akan mati Akan didapat 5000 ya 5000 liter air dalam satu hari Nah, silahkan bandingkan dengan kapasitas tangki Atau sumber teman-teman gitu Apakah dalam satu hari tersebut Terdapat minimal 5000 liter air dalam tangkinya Kalau dalam tangki Kapasitas tangkinya itu sudah memadai Maka untuk kajian kebutuhan hari Kebutuhan air dalam satu hari Itu sudah memadai Tinggal teman-teman Hitung selama 7 hari ke depan Itu sih Hitungannya seperti itu Begitu juga dengan listrik Nah, pastikan listrik itu sesuai Kalau listrik sih Pasti sesuai ya Karena memang Sudah dihitung Dari saat itu gedung berdiri Yang penting itu adalah Air alternatif Eh, listrik alternatifnya Kalau listrik alternatif ini Kan biasanya disupport oleh genset Langkah genset Itu jarang rumah sakit punya genset Yang mampu meng-cover seluruh area rumah sakit Biasanya di area-area kritikal saja Nah, walau begitu Pastikan kapasitas genset ini Itu memadai untuk area-area kritikal tersebut Nah, itu makanya dibutuhkan kajian Lalu kajian ini apakah dibuat terpisah Masukkan saja di panduan Itu sih paling gampang Oke Itu kajiannya seperti itu Lalu yang kedua Daftar inventaris Nah, untuk daftar inventaris sendiri Teman-teman sudah pasti tahu ya Ini silakan dibuat Daftar inventarisnya Untuk daftar inventaris sendiri Ini beda dengan yang di atas ya MF3 atau MF4 Daftar inventaris disini Lebih ke utilitas Jadi, utilitas tadi sudah disinggung ya Itu mengenai listrik, air, gas medis, aliran udara Dan lain sebagainya Silakan teman-teman buat Daftar inventaris berupa Apa saja Biasanya itu nama alatnya Merek alatnya Tahun pembuatan Tahun ada di RS Mappingnya Nah, itu buat saja daftar inventaris seperti itu Ini tidak terlalu banyak kok Oke Lalu, selanjutnya Selanjutnya itu adalah Pemeriksaan pemeliharaan Oke, kalau ini sudah pasti teman-teman buat dulu SPO-nya Pemeriksaan utilitas Nah, untuk SPO pemeriksaan utilitas ini Ada baiknya Karena kita bicara SPO Ya Ada baiknya dibuat Per masing-masing Sistem utilitas Jadi, kalau terkait dengan genset Bikin SPO pemeriksaan genset sendiri Oke, kalau terkait dengan Panel listrik Buat SPO pemeriksaan panel listrik SPO terkait dengan Apa namanya itu? UPS Buat pemeriksaan UPS sendiri Begitu juga dengan IPANG Lalu plumbing Lalu tangki air Pompa air Itu silakan buat SPO pemeriksaannya masing-masing Karena kalau digabung Itu tidak terlalu bagus ya Karena kan kalau SPO itu kan bicara satu kegiatan Oke Itu dibuat saja SPO-nya Jadi, ruang lingkupnya itu kan Biasanya pemeriksaan Pemeliharaan dan perbaikan itu Ada tiga Berarti ya Pemeriksaan itu Seperti Komponen apa yang diperiksa Jadi kan kalau mesin itu Ada yang diperiksa secara Harian Mingguan Bulanan Tiga bulanan Setahun Tiga tahun Lima tahun Sepuluh tahun Nah, untuk pemeriksaan ini Biasanya berkaitan dengan spare part Oke Jadi, teman-teman Buat saja SPO-nya Bisa ditanya kepada Fedor pembuat barang tersebut Pemeriksaannya selama Lima tahun itu apa saja sih Selama tiga bulan apa saja Seminggu apa saja Nah, itu item-itemnya bisa ditanyakan Sesuai dengan Alat atau sistem utilitas yang dimiliki Lalu, untuk pemeliharaan Kalau pemeliharaan itu Pemeriksaan Pemeriksaan rutin ya Biasanya satu bulan sekali Atau mungkin ada yang dua minggu sekali Nah, itu biasanya ada checklistnya Tuh Checklistnya itu Bisa digabungkan dengan pemeriksaan Bisa juga digabungkan dengan perbaikan Serta yang terakhir ini adalah Perbaikan SPO Perbaikan sistem utilitas Untuk perbaikan ini lebih ke alur ya Alur perbaikan Jika sistem utilitas itu rusak Jadi, teman-teman Boleh membuat SPO-nya masing-masing Jadi, misalnya kita contoh satu IPAL ya Bikin SPO pemeriksaan IPAL SPO pemeliharaan IPAL SPO perbaikan IPAL Boleh dipisah seperti itu Atau boleh dalam satu SPO Yaitu SPO pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan IPAL Seperti itu Silahkan dibuat saja Sesuai dengan kemampuan rumah sakitnya Mau seperti apa Oke Lalu, selanjutnya Jadwal pemeriksaan, uji fungsi, dan pemeliharaan semua utilitas Oke Jadi, teman-teman tadi sudah punya panduan Sudah punya program Sudah punya daftar inventaris Sudah dikaji Sudah punya SPO Sudah punya form pemeriksaannya Nah, yang penting selanjutnya Buat jadwal Pemeriksaan, uji fungsi, dan pemeliharaan semua sistem utilitas Nah, untuk jadwal ini Ada baiknya, teman-teman, buat satu jadwal secara keseluruhan Oke Jadi, jadwal pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan Serta uji fungsi Itu dibuat dalam satu file Satu file berisi Jadi, kalau teman-teman sudah punya daftar inventaris Itu tinggal buat aja Copy paste aja Kesebelahnya Lalu, buat jadwalnya Dalam satu tahun Itemnya itu gimana sih Nah, mungkin untuk referensi ya Saya buatin aja kali ya Cara buat jadwal Jadi, misalnya kita punya Nomor item Terus Tahun ya Ini bulan Oh, enggak Itemnya dulu Item Indikator deh Indikator Ini bisa diikuti ya 2, 3 Jadi, teman-teman Tinggal kreatifnya aja Gitu Untuk membuat jadwal Karena yang penting sekali jadwal ini Kalau ada jadwal Maka teman-teman akan lebih mudah Untuk Melengkapi standar ini Jadi, indikator dalam satu alat kan Itu tadi ada Pemeriksaan Lalu, yang kedua ada Pemeliharaan Lalu, yang ketiga itu ada Perbaikan Ini kalau rusak Tadi juga sempat disinggung Uji fungsi Uji fungsi itu bisa dilaksanakan Saat pemeliharaan Jadi, bisa digabung Contoh itemnya itu Adalah Tadi saya sebutkan Ipang Oke Jadi, ini silahkan Diblok seperti ini aja Ini bulannya Teman-teman bisa buat Seperti ini nih Sederhana Tapi itu bisa mencakup Semuanya Oke Nah, untuk Ipal Kapan dilakukan Pemeriksaan Gitu Saya contoh secara Sederhana aja ya Teman-teman bisa Mengembangkannya lagi Nah, ini durasinya Terbatas Untuk di Youtube ya Kalau terlalu panjang Terlalu bosan Gitu Oke Untuk pemeriksaan Mungkin Kalau Ipal itu Dilakukan Seminggu sekali Gitu Eh, untuk pemeriksaan Mungkin Bisa Sebulan sekali Tergantung Terus Untuk pemeliharaan Juga bisa dilakukan Sebulan sekali Untuk perbaikan Ini bisa Bila ada kerusakan Tulis aja gini Oke Lalu nanti di bawah Mungkin ada Apa namanya itu Jenset Oke Nah, ini silahkan Dikopi lagi Gitu disini Kapan dilakukan Perbaikan Nah, ini silahkan Ikuti seluruh Daftar Yang masuk dalam Daftar inventaris Masukkan ke item sini Indikatornya ada 3 Silahkan masukin jadwal Nah, untuk jadwal ini Jadwal Pemeliharaannya Itu ada baiknya Dibikin per minggu Gitu Jadi, jangan per bulan Kalau per bulan itu Terlalu General ya Jadi, kita tidak tahu Secara detail Kalau teman-teman Buat per minggu Itu akan jauh Lebih baik lagi Karena untuk IPAL Nanti Ya, akan lebih detail IPAL tuh Kapan sih Pemeriksaan 3 bulanannya Di minggu keberapa Nah, itu akan Lebih bagus lagi Gitu Nah, sederhananya Seperti ini Buat jadwal Nanti pertanyaannya Siapa yang buat jadwal Penanggung jawab Memegang program Utilitas Gitu Kalau memang program Utilitas ini ada di Kepala IPSRS Atau kepala bagian umum Mereka yang membuat Jadwal ini Gitu Oke Lanjut ya Lalu yang terakhir adalah Pelabelan pada tuas-tuas Kontrol sistem Utilitas Jadi Kalau teman-teman Mungkin pernah melihat Apa namanya Jenset Jangan jenet Jenset Ataupun panel Yang paling sederhana Panel listrik Biasanya kan ada Indikator ya Indikator lampu Merah Kuning Hijau Gitu Ataupun Di dalamnya pun Biasanya akan ada Banyak tuas-tuas Listriknya Nah Pelabelan disini Adalah pelabelan Pada tuas-tuas tersebut Gitu Fungsinya apa sih Fungsinya garat Ketika ada orang Mungkin baru Dan tidak terlalu memahami Dia tidak salah pencet Tuas tersebut Gitu Karena memang Pelabelan pada tuas-tuas ini Sering sekali terjadi Insiden di dalamnya Karena kita tidak tahu Ini kabel apa sih Gitu Ini kabel yang nyambung ke Apa namanya Ke Ruangan ini Kabel yang mana nih Karena ada banyak kabel 10 kabel Tapi tidak ada Labelnya Sehingga kita tidak tahu Kabel mana yang Harus kita potong Misalnya kayak gitu Nah ini fungsinya Pelabelan pada tuas-tuas Ini juga teman-teman Bisa buat SPO-nya ya Silahkan buat SPO-nya SPO Pelabelan ya Tadi D D itu jadwal D itu pelabelan Tuas Ini agak banyak nih Contohnya juga kayak Lampu saklar Saklar lampu itu Bisa ada tiga ya Nah teman-teman bisa Taruh tuas disitu Kalau saklar Atau tuh Saklar yang paling kiri ini Untuk lampu mana Tengah lampu mana Kanan lampu mana Itu juga bisa Seperti itu Oke Yang penting sih Ada pelabelan Fungsinya agar ketika Orang menggunakan Sistem utilitas itu Dia tahu Nanti di MFK 8.1 ini Teman-teman akan Diobservasi Kajiannya ya Kajian Kalau kita bilang Di dalam panduan Kita ada 10 tandon Maka software Akan menghitung Tandonnya benar Karena ada 10 Tidak Nah nanti juga Diobservasi Pelabelannya pada tuas-tuas Silahkan dilakukan Pelabelan Oke 8.2 8.2 ini Ini udah Berapa menit ya Cukup lama ya Ternyata bahas 1 Aja Kita nanti mungkin Cukup di 8 aja ya Nanti kita sambung Di 8.1 Oke Untuk yang 8.0.2 Itu bukti Pengkajian Resiko Dan Komponen Kritikalnya Secara Proaktif Jadi 8.0.2 Itu adalah Pengkajian Resiko Silahkan Buat aja Pong Hira ya Terkait Dengan Utilitas Dan Komponen Ini susah nih Nah memang Buatnya itu Memang harus Orang-orang yang berkepenten Contohnya mungkin Terkait dengan Genset ya Paling gampang ya Jadi Jadi dalam Genset kan ada Komponen-komponennya ya Tidak hanya Satu mesin Genset Melainkan Juga ada Komponen Pendukungnya Nah silahkan Buat Hira Atau Identifikasi Bahaya Dan penilaian Risiko Dari Satu unit Genset Itu dilihat Dari Apa aja Yang pertama Dari Alatnya Alatnya itu Punya Risiko Apa aja Alatnya Mesin Mesin Itu punya Risiko Apa aja Yang kedua Prosedur Penggunaannya Jadi Saat orang Menggunakan Alat ini Atau Genset ini Bahayanya Apa aja Atau Risikonya Apa aja Inilah yang Dimaksud Dengan Daptar Risiko Terkait Utilitas Dan Komponen Makanya Ini akan Ada banyak Sekali Daptar Risiko Disini Karena Memang Utilitas Itu Sangat Berisiko Atau Sangat Pasti Punya Bahayanya Masing-masing Contohnya Mungkin lagi Kayak Ipal Dalam Ipal Itu Kan Banyak Sekali Komponennya Dan Kegiatan Dalam Ipal Pun Banyak Silahkan Breakdown Masing-masing Siapkan Kegiatan Yang ada Disana Identifikasi Bahayanya Lakukan Grading Risikonya Dan Lakukan Tulis Pengendalian Seperti Apa Gitu Aja Si Untuk Memang Ini cukup Sulit Bukan Cukup Sulit Cukup Banyak Kalau Teman-teman Berhasil Melakukan Identifikasi Bahaya Seluruh Utilitas Dan Komponen Yang ada Di rumah Sakit Itu Sangat Baik Sekali Surveyor Pasti Akan Sangat Senang Karena Memang Kira Ini Kita Harus Melihat Secara Detail Tips Gampang Kalau Untuk Alat Yang Susah Alat Karena Kadang Kita Punya Alat Tapi Kita Tidak Punya Manual Book Kita Tidak Punya Apa Namanya Manual Book Dalam Bahasa Indonesia Nah Itu Kesulitan Disana Tapi Kalau Prosedur Penggunaan Biasanya Teman-teman Lebih Menguasai Contoh Tinggal Buat Aja Teman-teman Bisa Mengecek SOP SOP Cara Memanaskan Jenset Nanti Kan Ada Tahapan Tahapan Kegiatannya Silahkan Breakdown Satu-satu Ketika Teknisi Memanaskan Jenset Ada Potensi Bahaya Apa Aja Itu Bisa Jadi Kalau Teman-teman Kesulitan Di Alat Silahkan Lakukan Identifikasi Bahaya Saat Penggunaan Alat Itu Oke Mungkin Sekian Karena Cukup Lama Ternyata Untuk 8.0 Saja Nanti Selanjutnya Kita Akan Bahas 8.1 Karena Memang Untuk Sistem Utilisasi Ini Cukup Panjang Oke Mungkin Saat Ini Sekian Terima Terima